jadi untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan cara pemasangan rusuk seperti ini serta ringnya teman-teman dari awal tapi mohon maaf ya teman-teman jadi untuk pemasangan undernya ini tidak saya videokan ataupun tidak saya upload karena pemasangannya ini semalam jadi karena semalam saya bekerja sendirian susah untuk merekamnya jadi untuk pemasangan undernya tidak seperti ini ya seharusnya teman-teman ini harus dikowak ya bagian pinggir ini cuman karena saya mengejar waktu jadi hanya saya tempel seperti itu saja jadi untuk bagian pinggirnya ini ya ini diusahakan diikat kawat seperti ini teman-teman tutup batunya ini ya diusahakan tutup batu ini yang benar-benar lurus seperti ini ya dari ujung ke ujung ini harus kita ikat kawat-kawat ataupun menggunakan besi cincin 4 mili teman-teman nah jadi untuk yang pertama ini terlebih dahulu kita pastikan ya kita beri benang seperti ini sampai bagian ujung sana ya teman-teman ini kita ambil di bagian tengah ini ini fungsinya agar supaya kita apanya ini ya penjurunya ini ataupun tutup tiang under ini benar-benar lurus jadi kalau teman-teman tidak mempunyai brod yang lurus ya ini sangat efektif teman-teman apabila dia melengkung ke kanan kita akan tinggal menyorongnya ya mengikuti di bagian tengah apa ini teman-teman bagian tengah tutup tiang ini jadi untuk rusuknya ya kita gergaji seperti ini dan bawahnya kita koak juga seperti ini dia teman-teman bertingkat seperti ini tapi untuk bagian tengah nanti tidak ya jadi diusahakan ini pun harus berarti 2 x 3 yang lurus ya teman-teman 2 x 3 yang benar-benar lurus agar nanti hasil akhirnya nanti bagus teman-teman oke jadi yang pertama kita persiapkan kayu ataupun berarti 2 x 3 diusahakan dia yang lurus ya teman-teman tapi kalau teman-teman tidak mempunyai berarti yang lurus ini ada solusinya jadi seperti ini ya ini melengkung berarti nya ke arah ke kiri ya teman-teman ini arah ke kiri dia jadi letaknya nanti kurang lebih seperti ini ya jadi kalau melengkungnya dia arah ke kiri ini gelombungnya jadi bagian sebelah kanan ini ya sebelah kanan ini menggelombungnya harus kita letakkan jangan seperti ini ya ini nanti akan menyimpan air di tengah teman-teman jadi letaknya harus seperti ini jadi bagian gunungnya atau melengkungnya di bagian atas jadi untuk cara menggarisnya ini kita cara mengambil kemiringannya ini ya kita menggunakan siku teman-teman jadi seperti ini ya caranya teman-teman ini bagian bawah ini ini harus benar-benar menempel di bagian tutup tiang andri nih teman-teman jadi setelah kalau sudah seperti ini ini tinggal menggaris bagian sisi sebelah kiri siku ini nah kurang lebih seperti ini ya oke jadi setelah seperti ini baru kita ukur bagian bawah ini teman-teman nah ini ya bagian yang lebih ini ini kita koak sedikit seperti ini teman-teman kurang lebih dia paling 1 cm lah nanti hasilnya seperti ini dia nah dan seperti ini dia ya teman-teman jadi untuk cara pemahatannya ini ya ini kita kan di atas ya teman-teman jadi kita tidak perlu membawa pahat ya kita cukup menggunakan paku seperti ini karena kalau kita membawa-bawa pahat di atas itu nanti akan susah karena terlalu banyak barang yang akan kita bawa ke atas ini jadi kurang lebih seperti ini ya kita paku aja jadi cukup mudah kan ataupun lebih gampang jadi kalau sudah seperti ini ini tinggal pemasangannya kita letakkan di sini teman-teman oke dan seperti ini dia hasilnya ya teman-teman ini diusahakan pakunya seperti ini ya kita suntik bagian kanan kiri dan atas diusahakan bagian atas ini benar-benar rata ya jangan sampai keluar teman-teman dan bagian ujung sana ya itu harus sejajar di bagian batu pasangan batu sebelah luar itu teman-teman untuk sisi sebelahnya pun gitu juga ya dia harus mengikuti kesejajaran dari bentuk bangunannya dan kalau sudah seperti ini ya kita lanjut ke pemasangan rusuk ke bagian sebelahnya tapi bagian rusuk sebelahnya ini tidak di apa ya hanya kita potong miring sebelah aja teman-teman bagian bawahnya tidak kita pahat karena bagian bawah ini tidak ada tiang undernya seperti ini jadi untuk jaraknya ini untuk jarak rusuk antara rusuknya ini minimal ya teman-teman jaraknya 1,20 meter 1,20 meter ya dari rusuk ke rusuk dan diusahakan pun ya kayunya ini harus benar-benar lurus ya teman-teman jadi melengkungnya di arah ke kiri ya eh arah ke kanan ini teman-teman jadi kita letakkan seperti ini dan seperti ini hasilnya ya dan untuk benangnya ini tetap kita menjadi pedoman ya pedoman tadi ini bagian untuk bagian tengah dan untuk bagian bawah ini teman-teman bagian bawah ini ini harus sama ya ukurannya misal disini ukurannya 2 cm dari benang ke broti ini bagian tengah pun gitu juga ya tetap rata semua 2 cm karena kalau lebih nanti bisa melengkung dia rabungnya walaupun bagian atas ini tidak ada yang melihat ya tapi kita harus membiasakan pekerjaan kita itu yang rapi ya karena pekerjaan yang rapi itu akan menghasilkan rezeki yang bagus ya teman-teman bukan berarti saya menceramai ya tapi saya mengajari kedisiplinan oke jadi setelah seperti ini ini kita tinggal pemasangan ringnya teman-teman jadi seharusnya di sisi bagian sebelah sana ya pemasangannya cuman karena disana susah ya mengamerannya jadi saya akan mengambil di bagian sebelah sini ya teman-teman oke jadi yang pertama kita ambil dari pinggir ini ya pedombannya dari pinggir tutup batu ini ini kita tinggal mengambil kebutuhan gimbal yang akan kita buat ya biasa ini untuk rumah besar ya ataupun rumah standar itu ukurannya 80 sampai 90 cm untuk kelebarannya jadi disini karena berhubung tidak apa ya tidak bisa diambil 80 cm jadi disini saya mengambil 60 cm aja jadi kita ambil dari pinggir batu tadi ya setelah itu kita tandai di bagian depan ini setelah kita tandai lalu kita beri paku ya teman-teman tetap di 60 cm ini kita beri paku di ujung ini dan untuk sisi bagian sebelah sana pun begitu juga ya tapi dari ujung ya teman-teman jangan diri jangan dirusuk bagian nomor 2 ini tetap kita ambil dari ujung ke ujung setelah itu kita tarik benang seperti ini kasih paku setelah kita tarik benang ya kita beri paku teman-teman di bagian rusuk yang bagian nomor 2 ini jadi setelah kita tarik dari ujung ke ujung tiap rusuk ini kita beri paku seperti ini ini fungsinya agar supaya memudahkan kita saat pemakuan ringnya nanti dan seperti ini dia cara pemasangannya teman-teman jadi apabila teman-teman mempunyai broti yang melengkung ya ini kita tinggal menyorong bagian tengah ini teman-teman ini kita pastikan rapat ya dengan paku jadi bagian tengah ini kan melengkung ya jadi kita tinggal sorong seperti ini kita kandaskan setelah itu lalu kita paku agar supaya ringnya ini bisa lurus oke jadi seperti ini ya dan untuk ini bagian gimbalnya ini ya ini kita harus melebihkan panjangnya ya untuk gimbalnya ini ini minimal jaraknya ini 80 cm ataupun 90 cm ya tapi jangan terlalu panjang kali teman-teman nanti saat pemakuan resplangnya nanti susah kalau terlalu panjang kali jadi saya biasa menggunakan untuk gimbalnya ini 80 cm jadi setelah seperti ini ini tinggal pemasangan ring yang kedua dan caranya seperti ini ya pertama kita siapkan seng yang akan kita gunakan dan disini untuk gimbal sengnya ini ini biasa saya menggunakan kelebaran ini 13 cm teman-teman jadi mengikuti dari pinggir ring itu tadi ya 13 cm tadi itu teman-teman dari pinggir ring setelah itu kita garis di bagian ujung seng ini bagian ujung ini kita garis oke setelah ini baru kita turunkan dari garis tadi ya teman-teman kita turunkan 10 cm ini kalau kita menggunakan broti 2x2 ya tapi kalau menggunakan broti 2x3 maaf teman-teman 1,5x3 kita harus menurunkannya 15 cm seperti ini ini kita beri paku disini dan letak brotinya nanti di atas sini ya teman-teman di atas sini ya broti 22 tapi kalau kita menggunakan broti 1,5x3 ini harus jaraknya 15 cm nanti letak brotinya disini juga dan kita tarik bagian sisi sebelah sana pun gitu juga ya kita tarik kita ukurnya sama juga seperti yang tadi setelah itu kita tarik benang seperti cara pemasangan ring yang pertama tadi ya kita tarik benang dari sini dan ujung sana pun gitu juga ya teman-teman oke kalau sudah seperti ini teman-teman ini tinggal pemasangan ring di bagian tengah ini ya jadi ini misal jaraknya 2 meter jadi kita tinggal bagi 2 aja ya berarti 1 meter kita ambil di bagian tengah ini untuk ring yang nomor 2 ini teman-teman dan diusahakan kita tarik benang lagi ya setelah itu kita beri paku baru kita letakkan di atas ini ya jangan lupa ya teman-teman kita letakkan di bagian atas paku ini jadi ini jangan lupa ya teman-teman ini jaraknya gimbalnya ini ya kita beri 1 meter tadi ya jadi kalau diusahakan lebih ya jangan sampai kurang minimal jaraknya 1 meter ya dan untuk cara pemasangan sengnya serta risplangnya simak ya teman-teman di video selanjutnya karena durasi terlalu panjang dan untuk selanjutnya ya ini keatasnya tinggal mengikuti dari contoh bagian bawah tadi tinggal mengikuti aja kalau sudah bagian atasnya teman-teman oke sampai disini saya harap teman-teman semua paham saya sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh